Halo Broku, selamat datang kembali di channel SIS ASIS. Penerapan konsep dunia terbuka atau yang dikenal dengan open world merupakan salah satu konsep permainan yang menawarkan para pemain dengan kesan game yang bebas tanpa tercakup batasan saat memainkannya. Seperti yang dirangkum dalam beberapa situs game, bisa disimpulkan Grand Theft Auto seri ketiga yang dirilis pada tahun 2001 menjadikannya sebagai standar untuk game-game berjenis open world. Nah, dengan kepopuleran yang disajikan game GTA, maka tak heran, banyak juga para gamers yang sangat gemar dengan game-game bernuansa open world. Oleh karena itu, dalam video ini, SIS ASIS sudah merangkum beberapa game Android open world yang cukup fresh di tahun 2023 dan bisa dimainkan secara offline. Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami, jangan lupa untuk tinggal tombol subscribe dan juga loncengnya. Oke, berikut 10 game Android open world offline terbaik 2023 persis SIS ASIS. Jobless Life Yang pertama, Jobless Life merupakan sebagian lokal besutan Indonesia bergeneral simulasi yang hadir dengan konsep kebebasan dunia terbuka. Memiliki tema perjuangan seorang pemuda pengangguran untuk mendapatkan pekerjaannya. Di game ini, pelerakan itu untuk terjun bersama sang karakter untuk menjalani kehidupan sebagai pengangguran mencari pekerjaan di tengah hiruk piku kota. Di gamenya, kalian dapat membuat karakter sendiri dengan berbagai variasi skin yang bisa dipilih. Nah, mekanik gamenya dengan konsep open world, kalian bisa bermain di sebuah kota yang luas, di mana objektifnya, kalian dapat mengumpulkan, mencari pengalaman kerja hingga menjadi seseorang yang sukses di akhir ceritanya. Banyak aktivitas yang bisa kalian lakukan saat bermain, seperti berjalan-jalan, bereksplorasi, mencoba menggunakan kenaraan, memuka usaha sendiri, dan lain-lain. Fitur yang ditawarkannya juga diciptakan dengan baik dan beragam, seperti dunia yang luas, sistem kondisi cuaca nyata, leluh lintas, sistem belanja, hingga banyaknya para NPC yang berlalu lalang dalam permainannya. Ya, untuk kalian yang mau mencoba menikmati game open world simulasi yang keren, pastinya game yang pertama ini harus kalian mainkan. Elite Moto2 Game open world yang kedua ini merupakan sebuah game simulasi nyata yang rasanya membuat konsep permainan layaknya seperti GTA. Cukup berkualitas, imersif, leluasa, dan sebebas mungkin, kalian dalam game ini akan diajak bermain untuk bersenang-senang bersama sang karakter utama di sebuah kota open world. Kalian dapat berjalan-jalan, mengumudi sepeda motor, bereksplorasi, dan lain sebagainya. Bersama sang karakter utama juga, kalian bisa menikmati beberapa tantangan misi, seperti menjadi seorang kurir, mengantarkan paket, atau juga beberapa makanan. Banyak fitur yang saya jikan dengan cukup realistis dan sebaik mungkin, seperti pergerakan permainan yang smooth, lokasi environment realistik, audio visual yang baik, hingga beberapa detail seperti pom bensin, pelanggaran lalu lintas, kostumisasi karakter, dan lain sebagainya. Sering bermain, menyelesaikan misi, kalian juga nantinya akan mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk meningkatkan motor, mengubah penampilan karakter, dan lain-lain. Ya, overall game open world ini menawarkan gameplay ala GTA yang seru dan berkualitas untuk dicoba. Spider Fighter 3 Game open world yang ketiga ini merupakan sequel game aksi pahlawan superhero terbaru yang kini telah meningkatkan konsep gamenya dengan gaya open world. Bersama tokoh fiktif ternama asal Marvel, player di game ini akan diajak kembali bertarung memberantas kejahatan bersama spider-man yang hebat. Dimana di versi ketiga ini, kalian akan bermain lebih leluasa yang design levelnya diciptakan dengan gaya open world dalam setiap level. Jika dahulu, kalian hanya berjalan-jalan dan bergelut dengan para musuh, nah sekarang ini kalian dapat terbang, melayang, atau bergelantung seperti spider-man aslinya dalam sebuah kota di setiap misinya. Untuk tujuan yang harus diraih masih sama, dimana player memiliki objektif untuk mengalahkan setiap musuh dalam lokasi tertentu. Masih sama juga, kalian nantinya bisa menikmati peningkatan sang karakter yang panjang dan variasi yang harus kalian beli untuk membuka skill-skill yang lebih hebat. Ya, untuk sekelas game sepeda dan main di Android, ya mungkin juga memang bukan game resmi dari ofisialnya, tapi game ini juga terbilang cukup berkualitas dan worth it sekali untuk dimainkan. Off The Road Sudah tidak asing lagi untuk didengar, bagi para gamers di mobile, Off The Road pastinya sudah kalian kenali atau mungkin juga sudah pernah kalian mainkan. Kabar baiknya, pada akhir tahun kemarin, game asal Dot Bad ini telah mendapatkan update dengan tambahan gameplay yang baru disertai tambahan lokasinya yang baru. Sekarang, dalam versi terbaru ini, kalian dapat bermain di lokasi baru yaitu Map Frozen Lake dengan nuansa ala-ala kutub es dingin yang pastinya juga hadir kemali secara open world yang bebas. Masih terbilang sama, player akan bermain bebas untuk bereksplorasi atau menikmati berbagai tantangan dengan konsep game balap off-road yang diciptakan dengan sangat baik dan nyaman. Mulai dari bereksplorasi, menyelesaikan misi-misi, atau juga menikmati segala unsur yang direkannya masih bisa terasakan kemali saat bermain. Selain map baru, fitur-fitur tambahan lainnya pun telah diterapkan dalam versi terbaru ini, seperti hadirnya beberapa kendaraan baru, sudut pandang permainan selanjutnya, di mana kalian bisa berjalan-jalan dalam perspektif sudut pandang orang ketiga. Ya, for all, game Off The Road ini merupakan game lawas yang harus kalian coba kemali bagi para pencinta game-game open world klasik. Wilderless Wilderless merupakan sebuah game open world terbaik yang hadir dengan konsep yang sangat unik dan tanpa batas di dalamnya. Menyajikan sebuah game bebas yang indah tanpa kekerasan, di game ini kalian bisa berelaksasi, menikmati dunia yang luas yang diciptakan dengan sangat indah dan tentram. Kalian bisa bereksplorasi untuk berjelajah di hutan belantara atau di dataran layaknya pesisiran danau. Di awal permainan, kalian juga bisa mengatur duniamu sendiri seperti lokasi, filter cuaca, dan lain sebagainya. Nah, game ini mengambil konsep yang cukup unik dan bervariatif, di mana nantinya kalian bisa menikmati beragam fitur seru, contohnya seperti berubah menjadi hewan, menikmati biomasa serta konsumisasi permainan yang bebas, dan lain-lain. Untuk visual grafis yang ditampilkan dalam game ini, dibangun kembali dengan cukup imersif yang memberikan kesan santai dan sangat nyaman sekali untuk dipandang. Ya, secara keseluruhan, game open world ini sangat cocok untuk kamu mainkan di kalah waktu gabut ataupun saat sedang bosan. The Case Hit and Run The Case Hit and Run merupakan sebuah game open world bergaya-gaya seperti GTA Kemali yang cukup berkualitas dan menampilkan visual colorful yang ciamik. Berlatar di sebuah wilayah timur tengah yang gersang dan berciri khas padang pasir, bersama Amer, sang pemeran utama, player dalam game ini dapat mengikuti berbagai misi-misi yang seru atau juga menikmati dunia terbuka yang luas untuk dijelajahi. Contohnya, berbagai misi yang bisa kalian selesaikan adalah seperti menjadi seorang driver, kurir, kejaran-kejaran dengan polisi, dan lain sebagainya. Mekanik gameplaynya tampil dengan flash pick tip sudut pandang orang ketiga disertai kontrol game yang sederhana, namun semua dibuat dengan pergerakan yang baik dan nyaman sekali untuk dimainkan. Kalian juga dapat bermain sebebas mungkin seperti bare eksplorasi, membeli sebuah rumah, mencoba variasi karakter berbeda, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, penampilan visual grafis yang dibangunnya pun dibuat dengan dia 3 dimensi yang ciamik yang terlihat berwarna dan HD. Yah, game bertema Arab ini menawarkan game open world offline yang penuh hiburan dan pastinya seru untuk dimainkan. The Criminal The Criminal merupakan sebuah game simulasi kehidupan tentang seorang penjahat yang menyajikan game sederhana dan bersahabat dengan ukuran file-nya di bawah 100MB saja. Bermain sebagai seorang penjahat di sebuah kota open world, kalian dalam game ini bebas membangun karakter untuk menjadi penjahat dan melakukan berbagai hal berbau unsur kriminalitas seperti melakukan pencurian, memubol, menjarah, membunuh para NPC, dan berbagai kejahatan lainnya. Mekanisme permainannya dengan sudut pandang orang pertama, kalian akan melakukan berbagai kejahatan di sebuah kota yang luas, guna mengumpulkan uang, membangun markas besar, dan lain sebagainya. Kalian akan bermain menggunakan sebuah mobil untuk mengumpulkan berbagai jarahan dan berkeliaran untuk mencari hal yang bisa dicuri. Namun perlu diingat, saat melakukan kejahatan, kalian juga harus berhati-hati terhadap polisi yang akan memberumu, karena kalian bisa ditangkap dan harus sesegera mungkin kabur menuju markas tersembunyi. Banyak hal yang bisa kalian lakukan dalam gamenya seperti melakukan peningkatan, memperbagus rumah, mobil, skill, atau keahlian, dan masih banyak yang lainnya. Ya, meski terkesan simple dan kontrolnya masih kurang terasa nyaman, namun overallnya game ini menawarkan konsep yang unik dan cukup layaklah untuk dimainkan. Absolute Talents Surup Apple RPG Game yang kedelapan ini merupakan sebuah game surup Apple RPG open world yang rasanya cukup berkualitas juga dengan penyajian game yang rinci dan detail di dalamnya. Di sebuah pulau misterius, player akan menjadi seseorang yang selamat dan terdampar di pulau misterius yang dihuni oleh suku pribumi yang kejam. Seperti game surup Apple open world crafting biasanya, mulai dari mengumpulkan bahan-bahan, mengumpulkan berbagai resource, serta membuat sebuah shelter atau tempat berlindung harus kalian lakukan saat bermainnya. Banyak item-item hingga perlengkapan yang bisa kalian temukan dan gunakan saat bermain. Dalam lokasinya yang open world, kalian bisa berjelajah, bereksplorasi, serta meningkatkan juga talenta atau keahlian sang karakter. Ya, secara keseluruhan, dan konsep permainannya yang detail dan rinci kembali, siapkah kalian bertahan hidup di sebuah pulau misterius yang dihuni oleh suku-suku yang mengerikan. Car Driving Online Car Driving Online merupakan sebuah game simulasi balapan fresh yang kerennya dibesut oleh sejudul game lokal asal Indonesia yaitu Maleo. Tidak perlu risau jika kalian melihat judul game ini merupakan game online, namun tenang saja, seperti yang sudah saya coba, game ini bisa dimainkan secara full offline tanpa koneksi internet. Menampilkan game yang fantastis dengan sajian kompleks, game ini tercakup dalam mode permainan yang banyak, yang dimana dalam gamenya, kalian dapat mengemudi untuk melakukan simulasi parkir, stun rest, balapan, hingga free roam bebas di sebuah kota besar yang cukup luas. Menawarkan pengalaman mengemudi terbaik dengan grafis dan gameplay yang sangat tinggi, memiliki kontrol yang didirikan, lokasi environment, serta fitur-fiturnya, semua dibangun dengan cukup komplit dan detail untuk sekelas game balap di Android. Kalian dapat menikmati kontrol game yang nyata, fitur konsumisasi yang detail, beragam karakter, memiliki rumah pribadi, multiplayer online, beragam lokasi seperti Jakarta, India, Bolivia, dan masih banyak yang lainnya. Selain menikmati misi-misinya balapan, dalam mode free roam, PR juga dapat bergerak dengan sang karakter untuk berjalan-jalan menikmati desain level yang cukup luas. Ya, secara keseluruhan, ingin gameplay beragam disertai open world-nya yang keren, game lokal ini juga sangat seru dan terbaik untuk dimainkan. Korsim Andreas Nah, yang terakhir, game balap yang satu ini menawarkan sebuah game dengan konsep open world yang unik dan cukup menghibur juga untuk dicoba. Dimana, seperti dalam judulnya, game ini hadir dengan lokasi environment GTA San Andreas, namun kalian tidak akan bermain sebagai CG, melainkan bebas berkendara di kota San Andreas yang hampir dibuat sama persis seperti dalam versi aslinya. Tidak ada objektif atau misi-misi, kalian dalam gamenya hanya akan bebas bermain untuk mengemudi, menikmati nuansa nostalgic dengan lokasi dan bangunan-bangunan di kota San Andreas. Meski tidak ada tujuan, namun penyajian gameplay berkenara yang ditawarkannya dibuat dengan detail dan playable sekali. Mulai dari fisika mobil yang realistis, gameplay yang nyaman dengan kontrol dan fitur yang beragam, serta kalian juga bisa bermain dalam style mengemudi drifting. Selain itu, disajikan berbagai mobil-mobil unik yang beragam, mulai dari mobil sport, GDM, BEMO, hingga pentolan mobil ternama dari NFS Mas Wanted, yaitu BMW M3 GTR. Ya, overall dengan kualitas yang dibangun dengan tinggi dan high definition, game balap open world unik ini juga cukup seru dan worth it untuk dimainkan. Oke, cukup sekian, itulah 10 game Android Open World Open terbaik 2023 menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomunasi game dari kami.